Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membahas tentang lensa kacamata minus plus silinder apa sih perbedaannya dan boleh gak sih kita memakai kacamata sembarangan kita bahas ya lensa disebut juga kantak ya ditemukan pertama kali di Yunani kuno pada tahun 424 sebelum masehi oleh Aristophanes ya terus pada tahun 23 masehi itu ada kaisar remawi ya namanya Nero dia menonton gladiator pakai sejenis lensa lah tapi terbuat dari kristal terus pada tahun 1965 ada warak islam yang namanya Abu Ali Al Hussein Ibn Al Haithin dia merumuskan lensa itu bagus buat retina dan bisa memperbaiki kayak Neovia juga Hipermetrop ya yang sekarang kita kenal dengan kacamata ya baru pada tahun 1280 adanya kacamata digital sebenarnya lensa itu banyak sekali jenisnya ya bukan buat kacamata aja yang kita kena dengan lensa minus atau lensa cekung lensa plus atau lensa cembung lensa silinder bukan hanya itu tapi ada lensa minuscus atau lensa cekung ada lensa asperis ada lensa juga aksipon bentuknya seperti kerucut ada lensa presnel yang bisa buat mencusuar ada lensa komposit ya buat efek-efek sinar ada lensa doblet buat peredam aberrasi ada lensa barlow untuk jarak fokus supaya meningkat ya biasanya membuat senjata ya ada lensa coquet triflet itu untuk meminimumkan aberrasi optis ada lensa dialit untuk peredam jadi sebenarnya banyak jenis lensanya bukan hanya lensa minus plus atau silinder untuk perbedaan lensa plus minus dan silinder itu dari bentuknya kalau lensa minus itu bentuknya cekung kalau lensa plus itu cembung kalau lensa silinder itu tidak beraturan ya karena vertikal sama horizontalnya berbeda kekuatan kalau dari sifat sifat bayangan itu kalau lensa minus itu sifatnya itu divergen ya jadi menyebarkan cahaya kalau lensa plus itu convergen itu mengusatkan cahaya kayak loop itu kalau dikasih sinar matahari kan merucut gitu ya nah kalau untuk silinder itu sifatnya untuk menyatukan dua sinar ya supaya fokus untuk kacamata minus kalau misalnya diginiin objek yang terlihat itu mengecil ya kalau untuk plus jadi membesar tapi kalau untuk silinder kalau diginiin malah jadi tidak beraturan ya sebentuk itu itu perbedaannya terus kalau misalnya kita pakai kacamata minus plus atau silinder punya teman gitu ya apakah akan ngepek ke mata kita sebenarnya lensa mata kita itu gede ya bisa ukurannya itu 18 dioptri sampai 54 dioptri itu cuma tidak terlalu pengaruh cuma bisa merusak kotot yang mengatur lensa tersebut karena dia akan berakomodasi nah ini penyebab minus plus silinder itu karena akomodasi ini orang minus itu kalau sering berakomodasi karena si otot yang mengatur lensanya itu jadi macet gitu ya makanya harus berolahraga senam mata itu untuk melonggarkan si ototnya ini namanya zona zona jili gitu ya seperti itulah jadi sebenarnya ukuran-ukuran lensa minus plus silinder itu dipakai mata normal bisa cuma kasihan ke otot matanya ya dan nanti jadi matanya juga jadi rusak ya karena otot matanya tidak berfungsi intinya jangan bermain-main dengan ukuran kacam mata orang lah kalau kita normal ya Alhamdulillah lah jangan pakai kacamata jangan lupa subscribe komen like dan share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh